Ya, pemirsa, spaghetti adalah salah satu jenis pasta di dunia. Namun, tahukah Anda, pemirsa, terdapat beragam jenis pasta yang sebenarnya bisa Anda nikmati? Iya, benar sekali. Pemirsa, untuk mengetahui apa saja jenis pasta dan Anda ini bisa mengunjungi pameran instalasi pasta yang diselenggarakan dalam rangka hari pasta sedunia tanggal 25 Oktober nanti di salah satu mall yang ada di Jakarta Utara. Antusias, ya, bak di negeri Dongeng, anak-anak ini mengeksplor rumah pasta di salah satu mall yang ada di Jakarta Utara. Pameran instalasi pasta, tak hanya menjanjikan pasta yang kita kenal, yaitu spaghetti saja. Namun, di pameran ini, para pengunjung diperkenalkan jenis-jenis pasta lainnya, seperti gnocchi, shell, rotini, orzo, dan lainnya. Menariknya, pameran ini tak hanya mendatangkan pengunjung anak-anak, tetapi orang dewasa pun banyak yang datang ke sini. Buat ini, pastanya baru. Sama kali. Lalu, apa hal yang menarik saat masuk ke instalasi pasta ini? Keren sih, bisa gemable banget. Ada bisa foto-foto di dalam juga, asik. Ini nih, baru weekend ini. Kayaknya juga baru mulainya minggu ini ya? Iya, terlalu. Oke, selain itu, apa hal yang menarik yang dilihat di sini? Ini seru banget sih, ini bagus banget. Terus, pas aku masuk juga, kayak konsepnya lucu gitu. Di sini ada kayak buku besar gitu. Terus, pas masuk ada ayunan. Ini, apa ya, kalau kata anak-anak zaman sekarang, instagramable banget. Nah, agar lebih paham jenis pasta, panitia pameran ini pun membagi instalasi dalam lima bagian. Kita lebih ke keluarga, family, kemudian anak-anak, supaya mereka juga bisa mempelajari pasta itu apa. Kemudian, jenis-jenis pasta yang bukan hanya spaghetti, tapi juga banyak tip. Instalasi pasta diselenggarakan guna memperingati hari pasta se-dunia yang jatuh pada 25 Oktober 2022. Pameran ini dibuka dari tanggal 12 hingga 23 Oktober 2022. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.